Api menghanguskan 2 buah rumah dan 1 unit mobil pickup pada peristiwa kebakaran di jalan banteng ujung kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu 21 November 2021, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Api diduga berasal dari sebuah rumah yang selama ini disewa oleh 2 orang pria, yang digunakan untuk menumpuk dan melangsir bahan bakar minyak. Api kemudian membesar, menjalar ke rumah sebelah yang ditempati Ruth Rantian dan keluarganya. Ruth Rantian mengaku saat keluar rumah mendengar bunyi ledakan, disertai munculnya api dari rumah sebelah, sehingga menyuruh keluarganya yang berada dalam rumah untuk keluar menyelamatkan diri. Terjadi kebakaran di banteng ujung ini, tadi sekitar pukul setengah delapan. Awalnya saya itu keluar ya, saya keluar, tiba-tiba saya dengar ledakan. Ledakan langsung ada api, langsung saya teriak, mas kebakaran, ayo keluar cepat. Langsung saya juga panggil keluarga yang ada di dalam rumah, saya bilangkan, tarik mama bawa keluar, kita kebakaran. Itu aja awalnya. Awalnya gitu? Iya. Dari mana itu? Dari tetangga sebelah. Tetangga. Ada orang ya? Ada, mereka sedang isi minyak, bongkar. Bongkar apa? Tank minyak. Ruth menambahkan, api juga menghanguskan sebuah mobil pickup dan puluhan jerikan berisi minyak milik pelangsir BBM tersebut. Sedangkan ia dan keluarganya hanya sempat menyelamatkan surat-menyurat penting dan baju yang menempel di badannya. Kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, sedangkan kerugian belum bisa ditaksir. Dari Pelangka Raya, Daniel Susanto, Tabengan TV, melaporkan. Dari Pelangka Raya, Daniel Susanto, Tabengan TV, melaporkan. Terima kasih.